Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19, pemerintah Desa Biru, Kejamatan Majalaya bersinergi dengan semua pihak yang ada di Desa Biru, baik Babimsa, Babinkam Tibmas, BPD, LPMD, Linmas, Karangtaruna, BUMDES, RW, dan RT, yang dibentuk menjadi tim relawan desa lawan COVID-19. Berbagai upaya yang dilakukan di antaranya penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah Desa Biru yang terdiri dari 23 RW, pembagian masker gratis, pengadaan westapel, hand sanitizer, dan sosialisasi himbauan pencegahan merebaknya wabah virus corona atau COVID-19. Dan juga ada program Kepala Desa Biru Haris Hardiawan yang membagikan sembako untuk jompo yang ada di Desa Biru, yang mana pembagian sembako tersebut bersumber dari PAD Carik dan sebagian siltap Kepala Desa Biru. Haris Hardiawan menghimbau kepada warga Desa Biru yang sedang berada di perantauan di wilayah Jona Merah untuk tidak mudik sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan bagi warga yang dapat mudik atau pulang, untuk melapor kepada RT dan RW-nya masing-masing untuk dilaporkan lagi kepada pemerintah desa. Haris berterima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi melawan COVID-19 atau corona virus. Dan berharap pandemi ini dapat segera berakhir. Tetap jaga pola hidup sehat baik selama masa pandemi COVID-19 maupun sesudah berakhirnya wabah ini. Kita telah berupaya memutus mata rantai COVID-19, yang mana Alhamdulillah Desa Biru sudah melakukan langkah-langkah perpentif pencegahan untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Dan Alhamdulillah kami juga pemerintah Desa Biru sudah berupaya melakukan pencegahan-pencegahan untuk memutus mata rantai dengan menyediakan beberapa pastapal di depan kantor pengadministrasi untuk masyarakat yang datang ke desa supaya bisa melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Dan yang mana kami juga menyediakan masker di desa menyetirkan sinetajer. Kami juga membagikan masker kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya supaya warga masyarakat desa biru aman dan sehat. Saya juga berterima kasih kepada semua warga masyarakat desa biru yang mana sudah mengikuti anjuran pemerintah, sudah mengikuti bekerjasama dengan pemerintahan desa biru, mengikuti aturan pemerintah untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Hatur Nuhun, Pak Fades, Anu Parantos, Masihan, Pak Warga Adi penyemprotan. Mudah-mudahan ini sebagai satu upaya pencegahan untuk melawan virus corona, untuk menangkan warga masyarakat supaya nyaman, tidak panik. Sekali lagi, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fadesa Biru yang mana cepat tanggap untuk memerintahkan laparetnya, untuk memerintahkan penyemprotan ke wilayah masing-masing. Ketua BPD Ujang Taufik mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa biru yang selalu merespon apa yang disampaikan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Bersama-sama dengan Pemdes Desa Biru telah melakukan penanganan pemutusan rantai penurunan COVID-19 yang dilakukan hampir sudah 4 pekan mungkin. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemdes yang selalu merespon, selalu merespon apa yang disampaikan oleh baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dari Majalaya, Kabupaten Bandung, Irwan Firmansyah, Hadas TV mengabarkan.